Misalkan ada soal Min 4 ditambah 5 Hasilnya adalah Kalau sudah hafal konsep Negatif dan positif Itu akan sangat mudah dan cepat Tapi kalau belum mungkin Untuk awal pemahamannya bisa pada Pembuatan garis bilangan Pertama-tama sesuai soal Min 4 Dalam membuat garis bilangan Harus selalu dimulai dari angka 0 Min 4 Min 4 Dari 0 ke angka min 4 Ditambah 5 Tambah selalu menunjukkan arah kanan Maka dari 4 Dihitung 5 bilangan 1 2 3 4 5 Maka akan dibuat garis Tanda panah ke arah kanan Tanda panah ke arah kanan Maka hasilnya adalah Angka hasil juga harus selalu dimulai dari angka 0 Berarti hasilnya adalah 0 ke angka 1 0 ke angka 1 Hasilnya adalah 1 Masih soal yang tadi Min 4 tambah 5 Ini dengan garis bilangan Sekarang kita kerjakan tanpa garis bilangan Jadi Di dalam Bilangan bulat Min itu diibaratkan sebagai hutang yang harus dibayar Ya Ingat hutang yang harus dibayar Contoh soal berikutnya Min 6 Tambah 2 Punya hutang 6 Tapi kita hanya mampu bayar 2 Ya Tambah itu berarti dibayarkan Maka sisanya adalah Masih berhutang 4 Soal berikutnya lagi Punya 2 Tapi diminta Nah ini beda lagi Bisa artinya hutang Bisa artinya diminta Kalau adanya di belakang bilangan positif Punya 2 Diminta 5 Maka kita hanya bisa memberikan 2 Sisanya berhutang Hutangnya adalah 3 Lanjut ya Sekarang bagaimana Kalau ada soal Seperti 3 soal berikut ini Nah ini Lambang-lambang yang Bertemu ini Ini harus dikerjakan terlebih dahulu Caranya Harus hafal dengan Kata kunci Yang harus sudah hafal Di luar kepala Kata kuncinya itu apa Kata kuncinya itu Jika bilangan positif Bertemu positif Hasilnya Maka akan Positif Bilangan negatif Bertemu negatif Itu tetap akan Positif Lalu Kalau bilangan positif Bertemu negatif Atau kebalikan yang negatif Bertemu positif Hasilnya itu akan Negatif Ingat sekali lagi Ini mudah sebenarnya Untuk diingat Kalau bilangan yang sama Bertemu Lambang bilangan yang sama Bertemu Maka hasilnya akan Positif Bila lambang bilangan Yang berbeda Bertemu Hasilnya pasti Negatif Kita kembali ke soal Nah disini Ada lambang yang Bertemu tadi Mem bilang Berarti tuliskan kembali Min 9 Plus ketemu min Kalau yang berbeda Lambangnya Artinya jawabannya Min Min 1 Sama dengan Sudah berhutang 9 Berhutang lagi 1 Maka jawabannya Min 10 Sekali lagi ya Kalau ada tanda Yang bertemu Maka harus Disederhanakan dulu Soalnya Dengan melihat Prinsip-prinsip Atau kata kuncinya Kalau yang berbeda Bertemu Hasilnya negatif Maka Mem ubah Soalnya disederhanakan Min 9 Tuliskan dulu Plus ketemu min Jadi Min Atau dikurang Ya Angka 1 ini Tinggal Pindahkan 1 Kalau sudah Soal menjadi Lebih sederhana Nah Hutang 9 Berhutang Lagi 1 Maka jawabannya Hutangnya menjadi Lebih banyak Yaitu Min 10 Berikutnya lagi Disini 10 Dikurangi Min 2 Maka Lambang yang Bertemu ini Disederhanakan Menjadi 10 Ditambah 2 Karena Min bertemu Min jadi Plus Atau positif Atau tambah Maka 10 Lambangnya berubah 2 nya Tinggal dipindahkan Hasilnya Adalah 12 Soal berikutnya Sudah Berhutang 2 Hutang lagi 5 Maka Hutangnya Bertambah Banyak Berarti Ditandai Dengan Tanda Negatif Atau Min Min 7 Sampai Disini Apakah Sudah Jelas Kalau Belum Nanti Tanya Sama Mem